Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kawan-kawan semuanya Oke kembali kita jumpai disini ya Ada KWH meter yang gak bisa isi token listrik ya Sudah dicoba berulang-ulang Masih tetap saja gagal saat memasukkan token listrik Oke disini saya mau pastikan dulu ya Apakah memang benar gagal atau enggak ya kawan-kawan Oke ya disini tetap gagal ya Jadi gak bisa masuk tetap Kemudian ada dari salah satu teman kita bilang Bang coba saja 00 enter ya Itu pasti akan bisa memasukkan token listrik yang gagal sebelumnya Oke disini kita coba 00 enter Kalau menurut saya ya ini gak akan bisa ya Kalau pakai cara 00 enter Tokennya gak akan atau tetap gak akan bisa masuk Oke disini tokennya kita masukkan ulang ya kawan-kawan Apakah bisa berhasil atau enggak ya Oke ya disini tetap gagal ya Walaupun kita pakai cara 00 enter tadi Jadi caranya gak bisa ya Nah jika kalian mengalami hal seperti ini ya Bagaimana sih untuk cara mengatasi agar token Tidak gagal lagi ya saat dimasukkan Nah disini saya kasih caranya ya Cara kemudian banyak juga yang teman-teman komen sebelumnya Nah tetap aja sudah nonton keluar kuota Ujung-ujungnya ya tetap lapor ke PLN Nah memang untuk KWH meter kan sudah tanggung jawab dari PLN Jika ada gangguan atau kerusakan Kita harus tetap ya dianjurkan untuk lapor ke kantor PLN ya Baik melalui atau lewat pihak kedua atau ketiga ya Jadi sama saja ujung-ujungnya ya tetap lapornya ke PLN Nah tapi disini saya kasih cara ya Untuk lakukan pengaduan baik gangguan atau kerusakan pada KWH meter Itu melalui aplikasi PLN mobile Karena dengan memakai aplikasi PLN mobile disini semuanya gratis ya Tidak akan dipungut biaya sepeser pun Oke ya Nah untuk melaporkan atau melakukan pengaduan Jika KWH token di rumah kalian gagal memasukkan token listrik Padahal untuk tokennya kita ulangi itu sudah benar ya Padahal sudah benar masih tetap saja gagal Disini caranya ya kalian bisa simak Jangan di skip ya Agar bisa paham untuk alur-alur atau cara pengaduannya Menggunakan aplikasi PLN mobile Oke pertama disini kalian buka dulu untuk aplikasi PLN mobile Jadi jika kalian masih belum punya aplikasinya Kalian bisa download dulu ya Oke disini kita pilih menu pengaduan ya kawan-kawan Setelah itu disini kita pilih permasalahan KWH meter pasca bayar dan prabayar Kita klik di bagian sini Oke ya jika muncul seperti ini ya Data masih kosong Kita disini tidak bisa memasukkan ID pelagan atau nomor meternya Jadi jangan bingung ya Disini ya jika mengalami hal seperti ini Data masih kosong Kita kembali ke menu awal lagi ya kawan-kawan Jadi disini kita harus mendaftarkan lebih dulu Untuk ID pelanggan atau nomor meternya Oke Nah untuk cara mendaftarkan ID pelanggan Kalian scroll sedikit saja Nah disini ada pemberitahuan Atur ID pelanggan PLN Anda Jadi disini tinggal kalian klik Di kolom warna hitam Tambah itpale Kalian klik disini Guna disini Masukkan 12 digit ID pelanggan Anda Atau 11 digit nomor meternya Oke kita masukkan nomor meternya saja ya Oke disini setelah kita masukkan nomor meter Pastinya akan muncul seperti ini Jadi jangan bingung ya Ketika nomor meternya yang kita masukkan Tapi yang muncul Angkanya berbeda Nah disini yang muncul itu ID pelanggannya Tadi kan kita masukkan 11 digit nomor meter Ketika sudah kita klik Nanti akan muncul nomornya lain ya Atau berbeda Jadi yang terbaca disini Di sistem PLN itu nomor ID pelanggannya Jadi jangan bingung ya Kawan-kawan Oke setelah Muncul seperti ini Disini kita masukkan dulu Untuk nama alias Atau bisa kita samakan Dengan nama pelanggan pada Atau kita cocokkan Dengan nama di KWH meternya Oke ya Setelah terdaftar Untuk ID pelanggannya Kita kembali ke menu awal ya Kita ulangi lagi Untuk langkah-langkahnya Disini kita pilih Menu pengaduan ya Kemudian pilih Permasalahan KWH meter Pasca dan Prabayar Kemudian disini kita klik ya Data metern kita Yang sudah muncul Oke lanjut Kita sesuaikan untuk GPS atau lokasi ya Oke kemudian setelah muncul Seperti ini Disini kalian isi Untuk deskripsinya ya Deskripsi untuk Pengaduan Misal disini gagal Isi token ya Oke setelah Deskripsi terisi Disini kita masukkan Untuk Foto dari KWH meternya ya Lanjut Disini kalian Kirim Pengaduannya Lanjut Disini kita klik Oke Nah setelah melakukan Pengaduan Lewat aplikasi PLN Mobile ya Nanti untuk Kode KCT nya Kalian akan Dihubungi oleh Petugas PLN ya Itu Via WA ya Nanti untuk Kode KCT nya Akan dikirim Lewat WA ya Paling lama Atau paling cepat ya Mungkin 5 sampai 15 menit 5 menit Sampai 15 menit Dan Pengaduan Paling lama Atau respon Dari petugas Paling lama Sekitar 3 sampai 4 jam Jadi ditunggu saja Oke sekali lagi Saya Katakan ya Untuk pengaduan Di aplikasi ini Semuanya gratis ya Tanpa dipungut Biaya Sepeser pun Oke Nah setelah Kode KCT Dikirim oleh Petugas PLN Via WA Nanti bisa Ada 2 baris Atau Paling banyak ya Ada 4 baris Kode KCT Nanti kalian Masukkan Kode KCT nya 1 baris Enter 2 baris Enter Dan seterusnya Sama seperti Memasukkan Token listrik Oke Disini Kita masukkan Untuk 4 baris Kode KCT Ini ada 4 baris Kode KCT Kalian masukkan 1 baris Enter Dan seterusnya 5 7 4 7 9 3 Oke Oke Lanjut 1 9 2 4 3 3 5 6 4 5 4 5 5 8 6 7 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 11 12 12 3 3 3 9 9 9 0 4 7 7 Oke 1 4 2 1 10 5 9 5 0 1 9 9 8 2 7 6 6 6 3 9 8 8 10 10 8 Oke Oke ya setelah kode KCT kita masukkan semuanya ya baru disini kita masukkan untuk token listriknya Nah jika terlanjut membeli 2 atau 3 token listrik kalian masukkan sesuai dengan urutan yang tersebut. yang pertama dibeli 3 7 7 5 6 6 2 2 0 8 3 4 0 5 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 7 8 9 10 9 10 10 kalian boleh dislike video ini saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh